Untuk membahas keputusan pemerintah Indonesia membatalkan pemberangkatan ibadah haji tahun ini, kita sudah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maktouf A.B. Gabriel melalui sambungan SKAD. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eva. Ya, Pak Agus, apakah keputusan pemerintah Indonesia membatalkan pemberangkatan ibadah haji tahun ini sudah disampaikan atau dikomunikasikan ke pemerintah Arab Saudi? Perlu saya informasikan bahwa sampai hari ini KBRI belum menerima informasi dari Arab Saudi berkait dengan pelaksanaan haji tahun ini. KBRI juga sudah melakukan komunikasi dengan Menteri Haji, Kementerian Haji, sampai komunikasi dengan level tertinggi di Arab Saudi ini yaitu diwan Malaki yang punya otoritas penuh untuk menentukan apakah haji pada tahun ini akan diselenggarakan atau dipending atau mungkin juga diselenggarakan dengan cara yang terbatas. Terkait keputusan Indonesia untuk tidak menyelenggarakan atau mengirimkan jamaah haji tahun ini, kami belum mendapatkan surat dari Jakarta, sehingga kami belum bisa melakukan komunikasi dan apa, mengkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi. Perlu saya jelaskan juga bahwa diwan Malaki yang sudah berkomunikasi dengan kami juga belum ada informasi yang jelas, informasi yang kami dapatkan hanya sebatas kata-kata lam yata jatat hatal an atau tidak ada berita baru sampai hari ini. Itu Mbak Eva. Baik, jadi artinya masih menunggu surat dari pemerintah Indonesia untuk selanjutnya akan dikomunikasikan ke pemerintah Arab Saudi, betul begitu Pak Agus? Betul, keputusan Indonesia bisa lewat dengan dua lorong. Lorong pertama adalah dari lewat KPSA, Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta, dan lorong kedua adalah lewat KBRI Riyad. Kami juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kementerian-kementerian lain di Saudi ini, termasuk kementerian dalam negeri yang punya otoritas penuh dalam menentukan terselenggaranya ibadah haji di Arab Saudi. Pak Agus, alasan pemerintah Indonesia membatalkan pemberaikatan ibadah haji tahun ini karena alasan keselamatan jamaah. Nah, sebenarnya bagaimana kasus COVID-19 di Arab Saudi saat ini, Pak Agus? Kalau COVID-19 di Arab Saudi, grafiknya sudah landai, meskipun pada hari ini ada penambahan 1.800, suman tingkat kesembuhan warga negara Saudi dan juga ekspatriat yang terpapar COVID-19 ini tinggi, yaitu tingkat kesembuhannya sampai 65 hatta 70 persen. Karena yang meninggal di Saudi hanya 0,7 persen. Baik, bisa dikatakan ini 2 bulan jelang musim haji, tetapi hingga saat ini seperti yang tadi Bapak sampaikan, pemerintah Arab Saudi belum memutuskan akan menyelenggarakan ibadah haji atau tidak. Nah, apa yang sebenarnya menyebabkan Arab Saudi belum memutuskan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan digelar atau tidak, Pak Agus? Kami belum-belah mendapatkan informasi terkait alasan-alasan tersebut, karena penyelenggaraan haji di Arab Saudi ini dikelola langsung oleh Komite Tinggi atau Lajanatul Hadza al-Uliya, Komite Haji Tinggi yang diketuai oleh Mendagri, kemudian wakilnya adalah Gubernur Mekah. Jadi, Diwan Malaki atau Royal Code atau Kantor Raja ini sebenarnya akan menerima masukan-masukan dari Lajanatul Hadza al-Uliya ini atau Komite Tinggi Haji Arab Saudi. Namun sampai hari ini komunikasi kami dengan Menteri Haji dan juga dengan Diwan Malaki belum ada jawaban dan belum ada dinamikanya. Tapi sejauh ini bagaimana persiapan Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji, Pak Agus? Kalau surat yang sudah dikirimkan ke semua negara, karena kami juga melakukan komunikasi ke sesama watap, wakil tetap Republik Indonesia. Karena kami wakil tetap Republik Indonesia yang ada di Oki, kami komunikasi juga dengan para watap-watap wakil tetap Oki tersebut untuk mengkoordinasikan masalah ini. Namun, dari kawan-kawan watap juga belum ada informasi apa yang sebenarnya yang terjadi karena komunikasi langsung kami kepada Kementerian Haji juga belum ada jawaban dari pihak Kemen Haji. Kalau persiapan Saudi, sebenarnya kayak tenda di Arafah sudah didirikan. Ini kami sebenarnya kemarin berharap ini ada tanda-tanda baik mengarah ke pelaksanaan haji. Tanda Arafah sudah didirikan. Tapi kami tetap berpegangan pada surat sebelumnya, yaitu semua negara diminta untuk dalam surat tersebut disebut dengan Taroyus, menunggu perkembangan yang terjadi terkait dengan CIH Corona, virus COVID-19 ini. Baik, terima kasih Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maktuf Abey Gabriel untuk waktunya bersama kami di Top News. Terima kasih. Terima kasih.